Siti Mariam bukan istrinya Tuhan lalu melahirkan anak Tuhan wanita mulia Siti Mariam karena melahirkan seorang pria mulia yang bernama Surat Mariam Nama Ibunda daripada Sayyidina Isa AS Surat Mariam di dalamnya disebutkan keajaiban dan kalau kita germati ada makna yang tersirat dibalik penyebutan nama Mariam dan juga disebutkan nama Siti Mariam di dalam ayat Al-Quran tradisi orang mulia di Arab sana bahwa nama istri jarang disebut nama seorang istri tidak pernah hampir tidak pernah disebut biasanya disebut Ahlu Fulan Imro'atu Fulan dan seterusnya akan tiba-tiba ada seorang nama perempuan yang disebut yaitu Sayyidah Mariam di dalam hal ini ada satu pesan halus bahwa kalau manusia saja yang mulia tidak begitu senang menyebut namanya nama istrinya pasti menyebut nama yang dengan istilah-istilah Ahlu atau Imro'atu bagaimana dengan Tuhan dituduh punya istri lalu disebut-sebut namanya dan memang Tuhan tidak memerlukan istri dan tidak beristri Siti Mariam bukan istrinya Tuhan lalu melahirkan anak Tuhan wanita mulia Siti Mariam dan Siti Mariam di dalam Al-Quran sungguh sangat luar biasa mulia dimuliakan kisah Siti Mariam di dalam Al-Quran sangat mulia karena melahirkan seorang pria mulia yang bernama Sayyidina Ayah Isa dan Siti Mariam tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun sangat berbeda dengan keyakinan-keyakinan sebagian agama yang menyebut Siti Mariam telah disentuh oleh seorang pria tapi dalam Islam Siti Mariam sangat istimewa sangat mulia kemudian di dalam ayat ini ada beberapa hal pertama ini sesemuanya adalah keajaiban-keajaiban tentang kelahiran Sayyidina Yahya putra dari Sayyidina Zakaria termasuk kelahiran Sayyidina Isa sendiri yang kelahiran yang menurut akal dianggap sebagai sesuatu yang aneh tapi dalam dunia keimanan sangat mudah memahaminya dilahirkan tanpa seorang ayah dan sebetulnya telah telah lebih dahsyat lagi kisah sebelumnya itu Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu jadi dalam kisah hidup manusia ini atas kuasa Allah ada yang manusia diwujudkan di bumi ini tanpa ayah dan tanpa ibu sayyidina ada yang diwujudkan di bumi tanpa ayah saja dengan ibu sayyidina Isa ada yang diwujudkan dengan ayah saja dengan seorang laki-laki tanpa seorang wanita yaitu Siti Hawa yang ambil daripada Siti sayyidina Adam dan itu kuasa Allah jika Allah menghendaki akan terjadi seperti itu Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaikum Wa Ala Ali Wa Sohbi